KUKLOVER Waktunya membuat yang manis-manis nih KUKLOVERS Menu yang akan kita buat adalah bolu kukus ketahan hitam Ini sih wajib coba KUKLOVERS di rumah Yuk kita intip cara buatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 100 gram gula halus, 1 sendok makan susu kental manis, 3 butir telur, 1,5 sendok teh vanili bubuk, 1,4 sendok teh garam, 100 ml minyak goreng, dan 130 gram tepung ketahan hitam Untuk bahan toppingnya ada 200 gram gula tepung, 1,5 sendok teh pewarna kuning, 3,5 sendok makan susu, dan yang terakhir mix berry Bahan-bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak Pertama siapkan bol sedang, masukkan 3 butir telur, 100 gram gula halus, dan 1 sendok makan susu kental manis, lalu mix hingga berpusat Lanjut, masukkan 130 gram tepung ketahan hitam, 1,5 sendok teh vanili bubuk, dan 1,4 sendok teh garam, lalu mix hingga tercampur rata Dan jangan lupa, berikan 100 ml minyak gorengnya ya KUKLOVERS Berikutnya, siapkan loyang dan tuangkan adonan ke dalamnya Next, siapkan kukusan yang sudah berisi air mendidih Masukkan adonan ke dalam kukusan, dan kukus kurang lebih 30 menit hingga matang Selanjutnya, siapkan bol sedang Masukkan 200 gram tepung gula icing 3,5 sendok makan susu, lalu aduk hingga mengental Oh iya, tuang susunya sedikit demi sedikit ya KUKLOVERS Berikutnya, masukkan setengah sendok teh pewarna kuning, dan aduk kembali hingga warnanya muncul Saatnya penyajian Siapkan talenan saji, keluarkan kue ketan hitam dari loyang, dan letakkan di atas talenan saji Lalu siram dengan saus kuning Dan beri mix berries di atasnya Yeay, bolu kukus ketan hitamnya sudah siap dinikmati KUKLOVERS wajib coba di rumah loh, ini mudah dan enak KUKLOVERS, stand by untuk foto resepnya ya Nah, ini resep kepiting saus padang Ini cara buatnya Nah, ini resep lalu kukus ketan hitam Ini cara buatnya KUKLOVERS, stand by, di semua bisa masak ya Setelah ini kita akan masak makanan keren berikutnya Hmm, apa itu? Ini dia KUKLOVERS, stand by, di semua bisa masak ya Terima kasih telah menonton!